Kelirkan Peluang Partai Perindo untuk mengikuti pemilu serentak 2019 terbuka lebar Hal ini ditandai dengan lolosnya Partai Perindo pada verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah di Indonesia Di Provinsi Bali, DPD Perindo Buleleng menjalani verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU dan Panwaslu yang beranggotakan 17 orang Saat verifikasi faktual, KPU dan Panwaslu tidak menemukan kendala berarti DPD Perindo Buleleng optimis lolos verifikasi dan mampu berlagak di pemilu 2019 Masih dari Bali, DPD Perindo Cemberana juga optimis selalu verifikasi faktual karena telah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan sehingga pemeriksaan data yang dilakukan KPUD tidak mengalami kendala yang cukup berarti Kita sudah penuhi itu semua dengan kelengkapan berkas yang terdata di Kelurahan dan Kejamatan Kita ke Provinsi Sumatera Utara, DPD Perindo Kabupaten Padang Lawas dinyatakan memiliki kelengkapan berkas Usai menjalani verifikasi faktual yang dilakukan KPU dan Panwaslu Kabupaten Setempat Mereka menyatakan verifikasi faktual ini diterima oleh KPU Padang Lawas Sementara itu di Kabupaten Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara DPD Perindo yakin dan optimis bisa ke tahap selanjutnya Usai menjalani verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU setempat Dan hasilnya sehingga selanjutnya kita bisa menunjukkan selanjutnya Di Musirawas, Sumatera Selatan KPU Musirawas menyatakan DPD Perindo telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2019 Tanpa kendala berarti, DPD Perindo Musirawas lolos verifikasi faktual yang dilakukan akhir pekan lalu Tidak ada kendala, dan alhamdulillah berada dengan lancar Dengan persiapan yang matang, Partai Perindo tentu optimis lolos tanpa menemui kendala berarti Terlebih Perindo cukup dikenal melalui berbagai program yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat Yang sejalan dengan visi untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia Timainews melaporkan Timainews melaporkan